Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how do you do? Today we are going to learn about new material Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar material baru What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about verbal past perfect tense Jadi pada hari ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar tentang materi verbal past perfect tense ya teman-teman ya Oke everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much Without further ado, let's get started Oke everyone, as usual, the first thing that we will learn together in this topic is about its definition Jadi seperti biasa ya teman-teman, hal pertama yang akan kita belajar di dalam topic ini Yaitu tentang definisinya atau pengertiannya teman-teman ya Oke, let's read together, mari kita sama-sama baca teman-teman Jadi teman-teman semua, bentuk verbal past perfect tense digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan Atau sebuah tindakan yang diselesaikan sebelum tindakan lain di masa lampau ya Verbal past perfect tense dibentuk menggunakan kata kerja bantu head Dan juga past participle dari kata kerja utama atau verb 3 ya teman-teman ya Jadi ada kata kerja bantu head kemudian juga verb 3 ya Oke everyone, this about the definition itu untuk definisinya teman-teman ya Let's move to the next slide, kita lanjutkan ke slide berikutnya This is about examples of positive sentences ya Selanjutnya kita akan sama-sama belajar untuk contoh-contoh kalimat positif dari verbal past perfect tense teman-teman ya Nah, disini untuk rumusnya atau formulanya adalah subject plus head plus past participle teman-teman ya Nah, jadi disini adalah rumusnya subject ditambahkan head teman-teman ya Kemudian ditambahkan past participle teman-teman ya Begitu ya, atau verb 3 ya Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman Nah, untuk contoh yang pertama adalah I had eaten dinner before I went to the party teman-teman ya Saya sudah makan malam sebelum saya pergi ke pesta ya Kemudian untuk contoh yang kedua adalah She had studied for the exam before she took it Dia perempuan telah belajar untuk ujian ya Sebelum dia mengikuti ujian tersebut ya Nah, oke Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah They had finished their homework before they went to bed Ya, mereka sudah menyelesaikan PR mereka sebelum mereka tidur teman-teman ya Nah, itu dia teman-teman untuk ketiga contoh kalimat positif dari Nah, verbal past perfect tense ya So, we will identify the sentence Nah, kita akan mengeditifikasi ya kalimat ini Mungkin satu kalimat saja teman-teman ya Yaitu kalimat yang pertama ya I had eaten dinner before I went to the party Saya sudah makan malam sebelum saya pergi ke pesta Subjeknya mana? Subjeknya adalah I Kemudian plus had plus past participle Biasanya adalah eaten Begitu teman-teman ya Nah, ini untuk verbal past perfect tense Menggunakan semua subjek itu Kata kerja bentuknya adalah had Ya, yaitu I had We had They had She had He had Dan it had Jadi, semuanya sama teman-teman Yaitu menggunakan had Ya Nah, let's move to the next slide Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya This is about examples of negative sentences Ya, ini tentang contoh-contoh kalimat negatif dari Verbal past perfect tense Ya, disini untuk formula atau rumusnya adalah Subjek plus head plus note plus past participle Ya, jadi untuk rumusnya adalah Subjek ditambah head Ya, kemudian ditambahkan note Kemudian past participle Ya, atau verb tiga teman-teman ya Sebetulnya untuk contoh-contohnya sama dengan yang sebelumnya Yaitu pada bentuk kalimat positif Hanya saja kita ubah menjadi bentuk kalimat negatif Ya, kita tinggal menambahkan note Setelah kata kerja bantu head ya teman-teman Untuk membentuk kalimat negatif teman-teman ya Let's see the examples Mari kita sama-sama lihat untuk contohnya teman-teman Contoh yang pertama adalah I had not eaten dinner before I went to the party Saya belum makan malam sebelum saya pergi ke pesta Kemudian untuk contoh yang kedua adalah She had not studied for the exam before she took it Ya, dia perempuan belum belajar ya Untuk ujian sebelum dia ujian tersebut Ya, atau ujian itu ya Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga atau yang terakhir adalah They had not finished their home book before they went to bed ya Mereka belum menyelesaikan PL mereka sebelum mereka pergi ke tempat tidur Atau sebelum mereka tidur teman-teman ya Nah, ini dia teman-teman Untuk contoh-contoh dari kalimat negatif verbal past perfect tense Let's identify one sentence Mari kita sama-sama identifikasi untuk satu contoh saja teman-teman Misalkan kita mengambil contoh kalimat yang kedua teman-teman ya Ya, yaitu she had not studied for the exam before she took it Dia perempuan belum belajar untuk ujian sebelum dia ujian tersebut Begitu ya Nah, subjeknya mana? Subjeknya adalah she Kemudian had Kemudian please not Kemudian past participle Atau berikut itu kata kerja yang ketiga ya Study ya Seperti itu teman-teman Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman ya Oke Nah Oke This is about examples of interrogative sentences Untuk selanjutnya kita akan sama-sama belajar Contoh-contoh kalimat interrogative Atau kalimat tanya dari verbal past perfect tense Disini untuk rumusnya adalah Atau formulanya adalah Head plus subject plus past participle Ya, jadi untuk rumusnya adalah head Jadi kata kerja bentuk headnya itu diletakkan di awal kalimat Begitu ya Untuk membuat atau membentuk kalimat tanya Dari verbal past perfect tense Setelah itu baru kita tambahkan subject Dan juga past participle Atau kata kerjanya bentuk ketiga ya teman-teman Dan jangan lupa ada question mark Atau tanda tanya ya Nah, ini untuk rumusnya kita ambil dari kalimat-kalimat Yang sudah kita belajarin ya Di dalam kalimat negatif ataupun kalimat positif Ya, mari kita sama-sama lihat disini Untuk contoh yang pertama adalah Had I eaten dinner before I went to the party? Ya, sudah kan saya makan malam Sebelum saya pergi ke pesta Kemudian untuk contoh yang kedua adalah Had she studied for the exam before she took it? Sudahkah ya Dia perempuan belajar untuk ujian Sebelum dia mengikuti ujian tersebut Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga Yang terakhir adalah Had they finished their homework before they went to bed? Sudahkah mereka menyelesaikan ・・・ mereka sebelum mereka tidur? Nah, itu dia teman-teman Untuk beberapa contoh kalimat introgatif Dari verbal past perfect tense teman-teman ya Oke, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman Nah, the other examples, ya, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui contoh-contoh lain, ya, dari verbal past perfect tense Di sini ada tiga, teman-teman, untuk contoh yang pertama adalah I had already arrived when you call, ya, saya sudah tiba ketika kamu menelpon atau memanggil, ya Kemudian, untuk contoh yang kedua adalah She had never been to Paris before she moved there Dia perempuan, ya, tidak pernah berada di Paris, ya, sebelum dia pindah ke sana, ya Kemudian, untuk contoh yang ketiga adalah They had lived in the same house for 10 years before they moved, ya Mereka sudah tinggal di rumah yang sama selama 10 tahun sebelum mereka pindah Nah, itu dia, teman-teman, untuk beberapa contoh lainnya, ya Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman Nah, this is about time expressions Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan time expressions Atau ekspresi-ekpresi waktu, ya, yang digunakan di dalam verbal past perfect tense Nah, di sini ada beberapa, teman-teman Contohnya adalah by then, saat itu By the time, pada saat itu Already, sudah, ever, pernah, never, tidak pernah, before, sebelum, dan after, setelah, teman-teman, ya Nah, ini dia beberapa time expressions yang biasanya kita gunakan di dalam bentuk verbal past perfect tense, ya Oke, everyone I think that's all for today's material Mungkin hanya ini saja, teman-temannya, untuk materi kita pada kesempatan kali ini Maybe you have any questions, suggestions, opinions, thoughts, requests, or anything that you want to tell me You can write it on the comment section Silahkan sekali, teman-teman Apabila teman-teman ada pertanyaan Ada saran, ya Ada pemikiran Ada penelintaan Untuk materi apa, ya Mungkin yang akan kita bahas selanjutnya Atau belajar sama selanjutnya, ya Kemudian, apapun yang teman-teman ingin sampaikan Bolehnya, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar Begitu, ya Oke, everyone Thank you so much for watching this video lesson Terima kasih sekali, teman-teman semua Sudah menonton video pembelajaran pada kali ini I do hope this video lesson can provide us many benefits Saya sangat berharap sekali Semoga video pembelajaran ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua, ya Amin Let's close our class today by saying Stay happy, stay healthy, and goodbye Mari kita tutup untuk pertemuan kita Atau kelas kita pada kesempatan kali ini Dia mengucapkan Stay happy, stay healthy, and goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Yep Yep Terima kasih.